Patri yakin kan dapat surat tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Bekasi Tri Adianto optimis Dirinya terpilih menjadi Wali Kota Bekasi periode 2024-2029 Melalui sistem pemilihan kepala daerah Walaupun upaya mendapatkan kursi jabatan per 5 tahun itu tidak mudah Sebab pria yang juga ketua koni Kota Bekasi itu Perlu melewati tahapan awal penilaian elektabilitas terlebih dahulu Dari internal partai dengan bersaing dengan politikus senior Mokhtar Muhammad Guna mewujudkan percapaian itu Tri menjelaskan sudah mengarahkan kerjasama struktur partai Dan tim kemenangan untuk pembagian tugas Di antaranya hasil kerjasama yang sudah berlangsung dalam acara Bulan Bung Karno Dengan konsep gerak jalan sehat Yang pesertanya berasal dari masyarakat umum dan para kader Sementara Dewan Pimpinan Pusat PDIP belum memastikan Hasil putusan rekomendasi kandidat untuk bakal calon Wali Kota Bekasi Dalam Pilkada 2024 Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ono Surono mengatakan Perkiraan hasil rekomendasi itu sudah didapat Sekira bulan Juli 2024 mendatang Ono menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu hasil survei Yang tengah dilakukan pihaknya terhadap dua kandidat bawah kot Yaitu Tri Andianto dan Mokhtar Muhammad Sebab hasil tersebut akan menjadi acuan bagi DPP Untuk memberikan surat tugas dan kemudian rekomendasi Selanjutnya, Ono menuturkan surat tugas itu berisikan sejumlah fungsi Bagi Tri dan Mokhtar Muhammad dalam proses penjaringan baca wakot Pertama, mereka ditugaskan melakukan konsolidasi pemenangan pilkada Yang melibatkan struktural partai seperti badan Sayap bangga komponen-komponen PDP yang ada di kota Bekasi Lalu, melakukan komunikasi dengan partai lain Untuk menjalin kerjasama dan juga mencari pasangan Dalam hal ini, calon wakil wali kotanya Pria dengan rambut gondrong itu menyampaikan Selain pengenalan terhadap usungan bakal calon wali kota dan wakil Hasil rekomendasi juga akan menginformasikan hasil PDP kota Bekasi Terkait koalisi atau kerjasama dengan partai lain Kemudian, Ono memastikan Siapapun nanti yang akan direkomendasikan DPP-PDP Terkhusus di kota Bekasi Pasti solid untuk menjaga, mengamankan Sekaligus memenangkan siapapun nantinya bakal calon wali kota dan wakilnya